Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Navrita Marli Mahasiswa program studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data hasil pengujian aktivitas antioksidan dengan menggunakan Microsoft Excel Pada pengujian aktivitas antioksidan, biasanya kita menggunakan pengincaran bertingkat Dimana konsentrasi larutan uji itu setengah dari konsentrasi larutan awalnya Nah, untuk mengubah konsentrasi 1000 ppm ini menjadi learn konsentrasi Digunakan rumus pada Microsoft Excel yaitu Sama dengan, learn, buka kurung, lalu diklik bagian cell yang berisi konsentrasi 1000 ppm Kemudian ditutup kurung, lalu dienter Selanjutnya, untuk menentukan nilai line konsentrasi pada konsentrasi selanjutnya Cukup dengan menarik bagian learn konsentrasi yang tadi, sehingga diperoleh nilai line konsentrasi selanjutnya Nah, selanjutnya, pengulangan A disini artinya absorbansi sampel Yang mana pengulangan 1, 2, dan 3 ini diperoleh dari hasil pengujian menggunakan MicroPath Reader Selanjutnya, untuk mengetahui nilai rata-rata pada setiap-tiap konsentrasi Digunakan rumus sama dengan Average, kemudian buka kurung, lalu dimasukkan data absorbansi pengulangan 1, 2, dan 3 pada konsentrasi 1000 ppm Kemudian tutup kurung, lalu enter Nah, untuk mengetahui nilai rata-rata pada konsentrasi selanjutnya Yaitu pada konsentrasi 500 ppm sampai dengan konsentrasi 31,25 ppm Cukup dengan menarik nilai rata-rata konsentrasi 1000 ppm yang tadi Sehingga diperoleh nilai rata-rata seperti pada tabel di atas Selanjutnya, untuk menghitung nilai absorbansi sampel Disini terdapat rumus yaitu Absorbansi sampel sama dengan Rata-rata dari masing-masing konsentrasi dikurang dengan rata-rata belangko Nah, untuk rata-rata masing-masing sampel yang ini Nah, dikurangkan dengan rata-rata belangko Nah, disini belangko yang kita gunakan yaitu metanol Oleh karena itu, kita harus terlebih dahulu mencari nilai rata-rata dari belangko tersebut Yaitu dengan cara Sama dengan Average Kemudian buka kurung Lalu dimasukkan ke data absorbansi belangko Yaitu pengelangan 1, 2, dan 3 Lalu tutup kurung Kemudian enter Nah, untuk mengetahui nilai rata-rata dari larutan dbph Cukup dengan menarik nilai rata-rata dari larutan belangko Nah, selanjutnya Untuk mengetahui nilai absorbansi kontrol Itu dilakukan dengan rumus absorbansi kontrol sama dengan nilai rata-rata dari larutan dbph Dikurang dengan rata-rata belangko Absorbansi kontrol perlu diketahui Guna untuk mengetahui nilai persen inhibisi Dimana persen inhibisi diperoleh dengan rumus absorbansi kontrol dikurang dengan absorbansi sampel pada masing-masing konsentrasi Dibagi dengan absorbansi kontrol dikali dengan 100% Setelah nilai absorbansi kontrol diketahui Selanjutnya kita akan mencari nilai dari absorbansi sampel Rumusnya yaitu Sama dengan nilai rata-rata dari masing-masing konsentrasi Dikurang dengan nilai rata-rata dari larutan belangko Nah, karena nilai rata-rata dari larutan belangko itu hanya berada di sel H14 Oleh karena itu, pada rumus mencari absorbansi sampel Nilai larutan belangko harus dikunci dengan meletakkan tanda dolar Setelah itu akan didapatkan nilai absorbansi sampel pada konsentrasi 1000 ppm Selanjutnya tinggal ditarik nilai absorbansi tersebut untuk mendapatkan nilai absorbansi sampel pada konsentrasi selanjutnya Nah, untuk pengurangannya itu tidak berubah Yaitu tetap sel H14 di mana letak larutan belangko tersebut berada Selanjutnya kita akan mencari nilai persen inhibisi Nah, rumus untuk mencari persen inhibisi ini yaitu Absorbansi kontrol dikurang dengan absorbansi sampel Dan dibagi dengan absorbansi kontrol lalu dikali dengan 100 Langsung saja kita masukkan ke rumus yaitu Sama dengan Lalu buka kurung kemudian dimasukkan nilai absorbansi kontrol Nah, dikarenakan nilai absorbansi kontrol hanya 1 Yaitu berada pada sel H16 Sedangkan untuk pengurangnya yaitu absorbansi sampel Terdapat sebanyak 6 data Sebaiknya Absorbansi kontrol tersebut dikunci dengan cara meletakkan simbol dolar Nah, berarti sama dengan lalu buka kurung Kemudian dimasukkan absorbansi kontrol lalu dikunci dengan memberi tanda dolar Kemudian dikurang dengan absorbansi sampel Absorbansi dari masing-masing sampel Kemudian tutup kurung Lalu dibagi dengan absorbansi kontrol Di sini, pembaginya absorbansi kontrol tersebut juga harus dikunci dengan cara meletakkan simbol dolar Kemudian dikali dengan 100 lalu dienter Maka kita dapatkan nilai persen inhibisi pada konsentrasi 1000 ppm yaitu 86,159% Yang mana artinya pada konsentrasi 1000 mikrogram per mili Sampel estrak etanol buah kelapa sawit dapat meredam radikal bebas DPPH Yang mana dengan nilai persen inhibisinya sebesar 86,159% Nah, untuk mengetahui nilai persen inhibisi pada konsentrasi selanjutnya Kita tinggal menarik nilai persen inhibisi pada konsentrasi 1000 ppm tadi Nah, dapat kita perhatikan nilai persen inhibisi ini menurun seiring dengan menurunnya nilai konsentrasi uji Nah, setelah kita dapatkan nilai persen inhibisi Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai IC50 Namun, untuk mencari nilai IC50 ini Kita terlebih dahulu akan membuat grafik hubungan antara Lone konsentrasi uji yaitu sumbu X Dengan persen inhibisi yaitu sumbu Y Nah, berarti lone konsentrasi uji ini sebagai sumbu X Dan persen inhibisi ini digunakan sebagai sumbu Y Terima kasih telah menonton Nah, berikut grafik yang kita peroleh dari nilai Lone konsentrasi uji dengan persen inhibisi Selanjutnya, untuk memunculkan nilai persamaan regresi pada grafik Itu cukup dengan mengklik salah satu titik pada grafik Klik kanan Kemudian pilih Add Thread Line Setelah itu kita checklist pada dua kotak paling bawah Kemudian di-closekan Nah, selanjutnya ini Bacaan series bisa kita hapus Lalu untuk persamaan regresinya juga bisa diatur letaknya Selanjutnya, kita akan memberi pelabelan pada sumbu X dan sumbu Y Pertama-tama, kita klik grafiknya Selanjutnya, kita pilih layout pada tools di atas Kemudian kita pilih axis title Nah, selanjutnya kita dapat menggunakan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Lalu nilai B-nya dimasukkan 7,9964 Maka nilai X-nya dapat kita hitung dengan persamaan Y sama dengan AX tambah B Kemudian AX sama dengan Y dikurang B Lalu mencari nilai X yaitu dalam kurung Y dikurang B dibagi dengan A Kemudian langsung saja kita akan mencari nilai X-nya dengan cara Buka kurung Y yaitu 50 Dikurang dengan B yaitu 7,9964 Lalu ditutup kurung Kemudian dibagi dengan nilai A yaitu 11,013 Kemudian di-enter Sehingga kita akan mendapatkan nilai X-nya yaitu 3,814 Lalu nilai X yang kita dapatkan ini bukan merupakan nilai IC50-nya Melainkan X ini merupakan nilai LEN IC50 Nah untuk mencari nilai IC50-nya Kita dapat mencarinya dengan Mencari nilai anti-LEAN-nya Atau dapat dilakukan fungsi eksponensial Dengan cara Sama dengan EXP Kemudian buka kurung Lalu dimasukkan nilai X-nya Kemudian tutup kurung Lalu enter Sehingga kita dapatkan nilai IC50-nya berupa 45,33 ppm Nah untuk melengkapi tabel yang di atas Nilai IC50 itu cukup dengan Klik Sama dengan Lalu kita klik bagian nilai IC50 yang tadi Kemudian enter Lalu kita dapatkan nilai IC50-nya yaitu 45,33 mikrogram per mili Baiklah sekian video tutorial Cara mengolah data hasil uji aktivitas antioksidan Dengan menggunakan Microsoft Excel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.